Di tengah kegaduhan pernyataan FND Simbolon yang memicu protes prajurit TNI, muncul video kepala staf TNI Angkatan Darat Gen. Dudung Abdurrahman tengah memberikan arahan kepada prajurit secara virtual. Dalam cuplukan video terdengar kekecewaan Dudung atas pernyataan FND Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dudung mendorong para perwira ikut bersuara dan tidak tinggal diam. Karena saya tahu juga di dapet angin masalahnya, sehingga kita duduk semua diam. Kedepan tidak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin, apa yang harus saya melakukan di sini? Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk. Seirama dengan kekecewaan kasat, Pangdam 17 Jendrawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Pemisi 1 DPR FND Simbolon. Pangdam menegaskan, TNI bukan gerombolan maupun ormas, melainkan alat pertahanan negara sekaligus pemersatu bangsa. Saya sangat menyayangkan, sangat menyayangkan bahwa TNI ini lahir dari rakyat dan sejarah perjuangan yang tidak mudah. Negara lahir dan terbentuk, begitu juga lahirnya TNI. Tidak ada satupun negara di dunia yang TNI-nya atau militernya itu bersifat gerombolan, tidak ada. Jadi yang ada, TNI adalah sebagai alat dan juga sebagai pemersatu bangsa. Sementara, Pangdam 14 Sasanuddin Majen Totok Imam Santoso menyatakan kekompakan TNI tidak terpengaruh oleh pernyataan FND Simbolon. Kodam 14 Sasanuddin akan tetap profesional melakukan tugas pokok TNI. Bagi kita semua tetap solid dan kompak. Saya jajarin kita sendiri, saya pangdam dan rem, ada Pak Tasdam, asisten, gandim, kita semua solid dan kompak. Kita melaksanakan tugas pokok bagaimana menjaga kebutuhan dan kebolekan. Jadi kita tidak terpengaruh dengan pernyataan itu, kita tetap loyalitas tidak lurus pada TNI, Pak Pak Kasat, dan juga Pak Limah TNI. Kita kompak menjadi satu. Pernyataan FND Simbolon dalam merapat kerja dengan Panglima TNI di DPR pada 5 September lalu telah memanti kekecewaan dan protes masal prajurit TNI. Kegadoan ini perlu diredam, apalagi FND Simbolon telah meminta maaf secara terbuka maupun langsung kepada Panglima TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait arahan Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman kepada prajurit yang meminta wawancara, saya sampaikan bahwa betul kalaupun ada tindakan apapun yang tidak diperkenalkan atau ucapan apapun yang tidak diperkenalkan dari anggota Dewan, itu kan sudah ada jalur dan alur bagaimana menindaknya atau memperlakukannya. Nah ini tiba-tiba saya melihat, sampai tadi malam ya, sampai masih melihat bahwa ini kayaknya tidak diperintah untuk melakukan rekaman-rekaman seperti ini ataupun itu. Nah tau-tau kan hari ini kita melihat sendiri bagaimana rekaman itu keluar. Pertanyaan saya, apakah kemudian akan berulang kejadian tahun 50 ketika TNI itu menggeruduk sipil? Jangan lupa ya, TNI itu dari rakyat untuk rakyat. Dan bagaimanapun DPR itu institusi yang harus kita hormati bersama. Kalaupun ada keberatan, sekali lagi saya sampaikan bukan begini caranya. Kedua, ini kan yang jadi kasian adalah para anggota yang kemudian mengikuti perintah Kepala Sosong Angkatan Darat untuk bikin serangan semacam ini gitu. Saya jadi bingung, sebenarnya perangkasan itu apa ya? Menurut saya itu penggunaan TNI itu nggak boleh di Kepala Sosong Angkatan Darat. Penggunaan itu ada di Presiden. Saya bingung, saya sedih TNI bisa seperti ini. Saya cuma berharap bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Bahwa pernyataan bohong. Kalau video itu tidak dibantah, video pernyataan padudung berarti kan video itu asli. Sementara tadi pagi kita mendengar berita dari Pus Penat ya. Bahwa tidak diperintahkan gitu. Nah ini kan ada pembohongan publik dong. Aduh please lah, masa si TNI begini gitu. Saya ini apa ya, saya concern, saya sedih, saya sudah akan tunggu si ngapain. Dan saya berharap Panglima Tertinggi kita, Presiden, bisa turun tangan. Tapi ini kalau dilihat dari aturan militer. Ini adalah treason. Karena nggak mungkin, dia tidak diperintahkan Panglima gitu kan. Bagaimana mungkin Kepala Staf Angkatan Darat Penatuan ini gitu. Dan jangan bawa-bawa TNI, jangan bawa TNI seluruhannya. Karena ini kan yang bergerak cuma TNI Angkatan Darat. Bukoni, kalau misalkan prajurit tadi protes, kalian disamakan dengan gerombolan itu bagaimana Bukoni? Kan soal kehormatan marwah TNI, Bu. Betul, soal kehormatan marwah TNI. Tadi saya terangkan, semua orang boleh saja marah sama siapapun gitu. Termasuk anggota Dewan. Tetapi ini yang kita lagi bicara soal TNI ini, yang punya garis komando. Dan dia itu diatur dalam peraturannya, sebagai institusi itu dia nggak boleh jalan tanpa garis komando. Maka tadi pagi saya masih bilang bahwa, ini berarti ada oknum saja yang membuat video dan lain-lain. Apalagi ada tambahan dari Puspen Angkatan Darat. Tetapi ternyata ini diperintah. Maka saya bertanya, apakah begini cara seorang negarawan menyelesaikan masalah? Satu, karena bagaimanapun paduduk itu bintang empat, beliau negarawannya. Kedua, ini tuh kita bisa berjalanan angkatan bersenjata gitu loh. Dengan perlakuan ini kan saya jadi bertanya, berakah paduduk menggunakan angkatannya untuk kemudian melakukan ini? Kan ada cara untuk melakukannya dengan lebih baik. Maksud Anda ini ada dugaan penyalahgunaan menang atau bagaimana Bukoni? Buat saya, karena sekali lagi kita bicara soal tentara, ini bisa masuk penyalahgunaan menang. Impact-nya apa penyalahgunaan menang kalau Anda lihat dari kasus ini? Ya, ini impact yang paling pasti, saya rasa Presiden harus segera memanggil, karena beliau paling mata tinggi, ataupun paling mata ini memanggil kepasang Angkatan Darat, dan ditanyakan kenapa bisa memberikan perintah seperti ini. Yang paling kasihan, kita bicara kasihan nih, saya tuh jadi kasihan kepada para perwiranya dan para prajuritnya. Karena dibikin salah, karena ada gitu, kenapa kalian diam saja gitu kan? Nah, tidak dibikin juga salah. Tambah lagi sekarang Persiden sudah ikut-ikutan gitu. Diperintahkan juga. Nggak tahu siapa diperintahkan, membuat video dan TikTok yang sama. Tapi yang paling parah adalah, saya tuh masih berharap itu tuh tadinya tidak ada perintah. Sama seperti saya percaya, ucapan Pusman Angkatan Darat bahwa tidak ada perintah. Itu seolah-olah apa sih? Otomatis gitu. Perasaan mereka terluka, lalala gitu. Tapi kalau jadi perintah, ini menurut kita mesti selesai. Ini bahaya, bahaya. Bukoni, kalau Ibu lihat, pernyataan Pak Effendi sebelumnya itu soal gerombolan, menyamakan teknologi gerombolan itu bagaimana sih Bukoni? Ini betul tentu menyakiti para juri atau bagaimana? Saya kan tadi bilang, kata-kata mau apapun itu, kalaupun menyakiti siapapun, kita ini negara hukum. Dan semua ada porsi-porsi, kayak kita sekarang kasus sambo. Kita kan yang beresan siapa? Jelas kan? Sama, kalau di TNI, kalau ada yang melanggar, kita bisa lapor ke POM. Nah, di DPR, kita pun bisa ada yang melaporkan kepada Dewan Kehormatan. MPD? Iya, bisa. Jadi kenapa mesti menggunakan dan memerintahkan tentara, ini kan seperti tentara menggeruduk sipil. Bukoni... Walaupun dalam ini ya, bukan dalam senjata. Pak Effendi sudah meminta maaf, apakah ini selesai, Bukoni? Apa? Pak Effendi sudah meminta maaf, ini selesai. Selesai atau tidak selesai, saya pikir itu menunggu kedewasaan, sikap dari Kepala Staff Akhatan Dalat, karena setahu saya, beliau belum mengangkat terserah Pak Effendi. Saya sendiri baru bertemu Pak Lima TNI, saya sampaikan kesedihan saya, dan saya betul-betul tidak berharap kejadian tahun 50 terulang lagi. Karena ini baru tingkatnya memerintahkan tanpa izin Pak Lima untuk membuat video. Besok diperintahkan apa lagi nih tentara kita? Kita nggak tahu. Eh, TNI itu dari rakyat untuk rakyat, betul tuh tadi siapa Pak Nenam yang bicara. Tapi karena dari rakyat untuk rakyat, dia tuh punya kontrol di Komisi 1 DPR RI. Nggak bisa dari rakyat untuk rakyat, kemudian... Anda sudah bertemu Pak Lima, Bukoni, artinya ada respon juga dari Pak Lima, tapi kalau TNI protes singkatnya, jalurnya seperti apa Bukoni secara singkat? Saya sampaikan tadi, mau merotok protes apapun, kalau TNI itu satu komando, tinggal cukup Pak Dudung sebagai Kepala Staff, merasa keberatan, sampaikan kepada MKD, sampaikan kepada Ibu Buwan Maharani, saya keberatan, TNI saya terluka, dadada-dadada, bukan memerintahkan seperti ini. Ini kan jadi kacau nih, sekarang saya malah jadi kasihan pada para pati, perwira, ataupun prajurit yang akhirnya terpaksa karena diperintah membuat itu, membuat video-video atau TikTok tersebut. Kan sebab salah buat mereka. Intinya pokoknya kita ini harus berduka lah kalau TNI Angkatan Darat jadi begini. Dan sekali lagi saya nggak bilang TNI ya, hanya TNI Angkatan Darat yang melakukan ini. Tidak Kepala Staff Angkatan Laut, tidak Kepala Staff Angkatan Udara. Baik, tapi tentu kita semua berharap, semoga tadi permintaan maaf dari FND Simulon bisa mendinginkan suasana, semua berpikirnya rasional lagi, demi soliditas kita bersama. Terima kasih, Bukoni Rahakundini, pengamat militer telah menyampaikan tanggapannya dalam program Kompas Petang. sehat selalu, Bukoni. Bukoni Rahakundini,